Setiap bulan Mei dan September verifikasi dan validasi data dilakukan, dan perkembangan data bisa saja berubah. Dari yang sebelumnya mendapatkan bantuan menjadi tidak, begitu pun sebaliknya dari yang tidak mendapatkan bantuan menjadi mendapatkan bantuan. Hal ini berdasarkan pada perkembangan status ekonomi warga, sehingga sasaran bantuan sosial tepat sasaran bagi warga yang tidak mampu. 2018, rencananya bantuan sosial dari pemerintah pusat akan menggabungkan seluruh data dari Bantuan Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Ketiga data tersebut digabung menjadi satu data yang disimpan dalam satu kartu, dan warga yang memiliki kartu tersebut bisa menggunakan sesuai dengan keperluan. Jadi CWG-nya, kalau peserta PKH atau KPM PKH itu tentunya nanti akan integral dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, maupun dapat sushi di Rastra, maupun juga nanti ada semacam bedah rumah rutilahu. Nah, dalam kaitan dengan KIS ini, warga PKH yang belum dapat tentunya ke depan memang oleh pemerintah dalam hal ini, kemensos nanti menjadikan satu integral jadi satu kartu saja. Nah, saat ini tidak dapat, tentunya ini kan perlu proses. Jadi penciptakan kartu juga belum semuanya selesai oleh pemerintah pusat. Kemudian juga data penerimanya juga masih di verifikasi oleh pihak kemensos, seperti itu. Diharapkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah bisa merubah kesejahteraan keluarga miskin. Paling minimal 5 tahun, warga miskin harus sudah bisa keluar dari zona kemiskinan, sehingga memberikan peluang bagi warga lain untuk mendapatkan hak yang sama. Terima kasih telah menonton!